Intro Eker Bjorka belakangan ini menjadi sorotan publik setelah mengeklaim telah berhasil membongkar data-data penting. Eker Bjorka menyapa penulis sekaligus penggiat media sosial, Danny Siregar melalui akun Twitter miliknya. Dalam cutannya Bjorka menuliskan, Hi Ed dan Siregar 7, How does IT feel to life using tax money from Indonesian people but instead you use the internet to polarize people? Hi Ed dan Siregar 7, Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari masyarakat Indonesia tetapi sebaliknya Anda menggunakan internet untuk mempolarisasi orang? Dalam unggahan tangkapan layar tersebut memperlihatkan sejumlah data penting termasuk bambar telepon milik Danny Siregar. Bahkan, nomor telepon milik Danny Siregar yang tercantum dalam unggahan yang disebarkan Bjorka tersebut berjumlah lebih dari satu nomor. Meski demikian, beberapa pengguna Twitter juga turut mengomentari hacker di Bjorka yang mengunggah data milik Danny Siregar. Danny Siregar merupakan seorang penulis sekaligus penggiat aktif di media sosial baik di Instagram maupun Twitter. Tak jarang tulisan-tulisannya di unggahan media sosial milik Danny Siregar menuai kontroversi. Kontroversi tersebut diantaranya adalah dituding menista agama, konflik dengan FPI, mengkritik KPK, mengaku dirinya Syah, menjelang sampul tempo yang memperlihatkan Presiden Jokowi berhidung panjang, ditegur oleh Partai Gerindra, dan istilah kadal gurun Nngkret. Hacker Bjorka sebelumnya mengeklaim telah meretas dokumen dan persuratan milik Presiden Jokowi. Kemudian beberapa waktu lalu dia juga membongkar kasus munir yang disebarkan melalui akun Twitter miliknya. Terima kasih telah menonton!